Terkait persoalan banjir di Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto sarankan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk segera memberikan bantuan serta mendorong pemerintah agar dapat menggunakan anggaran BTT bantuan masyarakat yang terdampak banjir. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang melanda beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi. EDI Purwanto mendorong pemerintah untuk memberikan solusi jangka pendek terhadap masyarakat yang terdampak banjir. EDI Purwanto meminta agar pemerintah dapat melakukan upaya-upaya pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk dengan mendirikan titik kumpul darurat serta dapur umum bagi masyarakat terdampak. Hal ini mengingat banjir yang belum surut di beberapa wilayah sehingga perlu dibangun posko-posko termasuk posko kesehatan. Secara anggaran disampaikan oleh EDI Purwanto, pemerintah Provinsi Jambi memiliki anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten kota pun, kata EDI Purwanto, juga memiliki anggaran BTT yang dapat dipergunakan. Di sisi lain, EDI Purwanto menyebut bahwa perlu juga dilakukan koordinasi terkait dengan donasi-donasi yang diberikan oleh donator. Hal ini agar donasi yang diberikan dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang terdampak. Ya, saya pikir jangka pendeknya pemerintah melakukan upaya-upaya bantuan-bantuan. Mungkin ada baju, ada selimut, ada makanan, itu dilakukan. Setiap daerah punya anggaran di BPPD, provinsi punya BTT, keupatan kota punya BTT, kelola dengan baik. Kemudian para donasi-donasi dikoordinasikan sehingga satu pintu, sehingga memang distribusinya antara ini. Kalau si A bantu ke sini, ini belum terbantu, nanti akan dibeluhkan kecepatan.